Halo guys, so welcome back to my channel So kali ini aku sedang bekerja di salah satu daerah di New South Wales Dan cukup berdalaman ya, cukup terpencil Nah, kali ini aku bekerja di sebuah cotton gin Nah ini cotton yang belum dipanen ya So buat teman-teman yang pengen tau kerjanya kayak gimana Stay tune terus ya, jangan kemana-mana Nah, kenapa aku memilih kerja cotton? Karena yang pertama kerjaan cotton ini panjang seasonnya sekitar 6 bulan, 5-6 bulan Bahkan ada yang sampai 8 bulan Waktu itu aku bekerja dari bulan April sampai bulan September Sekitar pertengahan September aku udah selesai Nah, dan ternyata ada juga yang bekerja sampai bulan Desember awal So itu lama banget guys Dan ya menurut aku pekerjaan ini stabil aja sih Dan musimnya juga panjang ya Meskipun hujan di cotton, teman-teman bisa bekerja terus Sup man Sup man Morning Yo Ya kerja di cotton ini jamnya panjang banget ya guys Kerja sehari 12 jam dari jam 7.30 sampai jam 7.30 lagi Kalian harus tahan-tahan ya kerja panjang Karena ini benar-benar menguji kesabaran kita buat kerja long hour Nah, dimana sih lokasi kerjaan ini? Kerjaan ini tuh rata-rata di Outback ya guys Nah, di New South Wales, di daerah Outback Dan kemudian juga ada di Queensland, di beberapa tempat Tapi yang paling banyak sih di New South Wales ya Yang paling banyak yang bagus itu di daerah New South Wales Nah, arasannya itu ada kerja di malam hari Juga ada kerja di siang hari Nah, tergantung teman-teman mau yang mana Suka kerja malam atau suka kerja pagi Karena kerjaan itu di roster ya Jadi nanti mungkin 3 bulan awal teman-teman kerja siang hari 3 bulan selanjutnya teman-teman kerja di malam hari So, itu nanti roster tergantung teman-teman maunya gimana Tapi ada juga yang rosternya nggak ganti Jadi siang kerja sampai akhir season Malam juga kerja sampai akhir season gitu Nah, lalu gimana sih akomodasi di Outback? Nah, kemarin tuh aku benar-benar laki ya Dapetin akomodasi yang cukup murah Per 2 minggu itu 175 Fasilitasnya juga cukup lengkap Nah, buat teman-teman yang pengen lihat rumahku kayak gimana Waktu aku kerja di Kanten bisa cek video aku yang ini ya Dan parahnya lagi akomodasi ku ini bener-bener jauh dari mana-mana ya guys So, ke kota yang ada callless atau wooliesnya itu harus menepuh jarak 4 jam driving ya Dan menurut aku itu jauh banget Kalau hanya cuma pengen belanja 4 jam Terus bolak-balik 4 jam lagi gitu Dan untungnya disitu ada IGE Tapi ya kayak gitu IGE tuh nggak selengkap seperti di callless atau woolies ya Sup, yo Sup, yo selamat menikmati bagaimana kamu? aku baik, bagaimana kamu? kamu nampak sangat luar biasa baiklah, terima kasih ini guys, disini ada temen dari Pakistan jadi disini rata-rata yang kerja orang-orang Pakistan banyak banget ya so, bagaimana kamu? iya baik, mencoba bekerja mencoba bekerja? jadi dia kerja 7 hari dalam sleep dan gak ada deh, oh gila gak? jadi kamu bekerja 7 hari kan? iya saya kerja oh my god jadi kamu membuat banyak uang ya? cukup, cukup cukup, ok dan menghabiskan uang di weekend harga IGA disini itu harga IGA disini itu mahal ya, maksudnya harganya bisa kayak dua kalinya tuh jadi ya cuma ada pilihan IGA dan itu harganya agak sedikit lebih mahal tapi ya mau gak mau aku harus belanja di IGA so ya, pilihannya cuma IGA dan saking susahnya mencari akomodasi ada temen-temen yang stay di gerbong kereta tapi itu dibikin seperti hostel ya yo guys, so ini salah satu opsi menginap ya dan bisa kita lihat nih gerbong kereta ya ini gerbong kereta, tapi dibikin buat hostel dibikin buat penginapan untuk seasonal worker jadi para pekerja yang akan ke outback rata-rata mereka tidur di sini ya stay di sini so langsung aja yuk kita cekin aja dalamnya kayak gimana nah di dalamnya ini ada ini meja belajar ya kemudian air conditioner karena kalau musim panas di sini panas banget jadi ini ada air conditioner di sini ada kitchen nah ini kitchennya peralatannya udah lengkap semua dan juga kekurangannya ini nggak ada kamar mandi di dalam jadi kalau malem itu kalau pengen kencing kita harus keluar jadi saran aku sih sebelum temen-temen pergi ke tempat yang akan kalian tuju lebih baik temen-temen research dulu kira-kira di kota itu akomodasinya gimana gampang atau enggak terus habis itu ada nggak supermarket yang kira-kira gampang terjangkau di situ kalau misalkan nggak ada surmarket kan susah juga gitu buat temen-temen berapa sih rate bekerja di cotton jadi ratenya itu beda-beda ya guys ada yang 30 ada yang 29 tapi kemarin tuh aku ratenya per jam sekitar 29,35 dolar nah kerjaan ini itu 12 jam kan jadi setelah 8 jam bekerja ratenya itu berbeda nah nanti ketika sabtu minggu weekend kalau temen-temen bekerja ratenya double dan menurut aku kalau temen-temen mau saving ini bagus banget karena kerjaan ini panjang dan ya menurut aku ini pekerjaan farm yang cukup bagus kalau temen-temen mau kerja sampai akhir season ya nah posisinya apa aja sih di cotton yang pertama aku mau sharing kerjaanku posisiku itu di feeder B nah feeder B itu kerjaan yang cukup menurut aku berat kalau sendirian ya tapi kalau berdua itu buat aku nggak terlalu berat nah feeder B itu kerjaannya saya memotong plastik modulnya itu dari Moonbagi Jangan lupa Mamar tidur aw ya ketika menara menara temen ketika Nanti setelah dipotong, kemudian plastiknya ditarik Nah setelah ditarik, nanti kita ngelipetin plastiknya itu Terus kita masukin ke mesin press Nah setelah plastiknya itu dipress, kalau udah penuh, nanti plastiknya dikeluarin Kemudian nanti ada orang forklift buat ngangkutin plastiknya, terus ditaruh di tempatnya Nah kemudian juga finder B, kadang make sure buat modul yang dateng itu bener apa enggak Tapi biasanya itu udah otomatis sih Nah yang bikin beratnya itu kalau sendirian terus harus ngelipetin plastiknya itu Terus dimasukin ke mesin press itu, menurut aku itu capek banget guys Nah kemudian ada pekerjaan forklift, jadi setelah diproses katanya nanti jadi belt Nah sama si forkliftnya itu, 4 belt itu diambilin, kemudian disusun-susun sampai 2 atau 3 tingkat ya Di ikatan shadenya itu nanti forkliftnya harus nyusunin gitu ya Menurut aku kerjaannya gampang sih kalau forklift, cuman harus cepet aja ya kalau forklift ngendarainya Nah terus kemudian ada kerjaan moonbagi, menurut aku kerjaan moonbagi itu enggak yang susah banget ya Enggak yang fisikal banget, cuman harus nyetir aja ngambilin modul cutternya itu dari yard Kemudian setelah diambilin sekitar 6 modul cutternya, terus nanti dipindahin ke feeder Habis itu dari feeder nanti itu tugas feeder buat potongin kan Cuman hati-hati aja ya guys, mungkin buat temen-temen yang awal-awal pengen ngambil kerjaan moonbagi itu harus sabar Karena itu bisa pecah kalau temen-temen enggak hati-hati ya Jadi mungkin awal-awal itu tantangannya temen-temen bisa mecahin modul plastiknya itu So hati-hati kalau ngendarain moonbagi So guys, ini kalau modulnya broken jadinya kayak gini ya So hati-hati banget yang naik moonbagi, ini tantangan banget Jangan sampai modulnya pecah dan nanti bisa dipecat loh Enggak, 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 maksudnya hati-hati aja Pokoknya kalau mendarain, jangan sampai bikin percang mononya Karena cutternya bisa kemana-mana guys Kalau cutternya kemana-mana bikin kotor dan itu enggak baik ya So hati-hati banget dari loadernya disana nanti ketika diambil Terus kalian tampil pakai moonbagi itu hati-hati banget ya guys Itu juga gede banget moonbaginya Jadi temen-temen harus ngeliat kanan-kiri temen-temen dan belakangnya juga So ya, keep it safe Kemudian juga ada posisi loader Loader untuk ngangkutin dari belt yang udah disusunin sama forklift Kemudian dipindahin ke truck satu-satu gitu ya Nah, kemarin aku udah sempet bikinin videonya Gimana experience kerja di loader Buat ngangkutin belt Mungkin temen-temen bisa cek video aku yang ini ya Itu aku liatin detailnya gimana kerja pakai loader Kemudian juga ada posisi loader yang mindahin dari truck Oke guys, jadi kayak gini ya Loader ngangkutin modul-modulnya dari truck Diangkutin satu-satu gitu ya Nah, loader ini salah satu pekerjaan yang ada nanti ketika kalian ingin terjadi cotton Nah, kalau kalian mempunyai skill loader itu bagus banget Bisa, apa namanya Kalian bisa bekerja sebagai loader operator untuk ngangkutin modul-modulnya ya Jadi, ini adalah truck pengangkut cotton-cutton ya Jadi, sebelum cotton-nya diturunin Ini namanya modul-modul Nah, sebelum itu modulnya itu dibawa oleh truck dari farm Nah, kemudian modul-modul itu ditaruh dan pakai loader ya Pakai loader buat naruhin ini modul-modulnya Sebelum diproses di jinding tersebut Nah, kemudian ada posisi books and bags Nah, posisi ini tuh biasanya dikhususkan untuk para cewek-cewek ya Jadi, posisi ini tuh entah kenapa nggak diisi sama cowok Nah, kerjanya itu menurut aku cukup mudah ya Cuman, menyiapin cotton bags-nya itu ketika bels-nya udah jadi di-press Nanti dimasukin ke bels-nya Nah, kemudian juga si books and bags itu posisinya Ngambilin sampel dari cotton-nya itu Buat nanti dikirim lagi tuh sampelnya Terus, juga ada posisi cleaner Itu biasanya mundar-mandir di dalam Posisi cleaner itu ngebersihin debu-debu cotton Atau cotton yang jatuh dari chin stand-nya itu Nah, itu nanti tugas si cleaner itu ngebersihin Cotton-cutton-nya dan debu-debunya ya guys Terus, juga ada waste truck Nah, waste truck itu kerjaannya biasanya nunggu dulu Jadi, setelah katanya di proses itu kan ada kotor ya Nah, kotor itu dipisahin kotorannya sama cotton-nya Nah, nanti kotorannya itu masuk ke bagian waste truck Nah, kotorannya udah penuh Nunggu sekitar 2-3 jam Kalau udah penuh nanti si waste truck harus ngebuang kotoran-kotoran tersebut ke tempatnya Nah, kemudian ada jiner dan asisten jiner Palingan yang udah berpengalaman nanti dimasukin ke asisten jiner Nah, biasanya itu kerja di ruangan yang ada kontrol-kontrolnya Nah, nanti disitu teman-teman kerja di dalam ruangan Nah, terus kalau misalkan mesinnya mati ya guys Jadi, kita harus keluar Kadang suruh bersih-bersih yard-nya itu Atau juga kadang juga gak ngapa-ngapain Kita harus menunggu Karena mesinnya itu kadang di maintenance Tiba-tiba mati Atau ada yang rusak Nah, disitu Ya, biasanya para jiner-nya sih yang ngebetulin mesin-mesinnya Buat teman-teman Paling nanti kalau gak cleaning bersih-bersih Atau cari kerjaan yang ada disitu Yo guys, ini adalah belt yang terbakar ya Dan katannya udah gak bisa diapapain Dan kebakar So, sayang banget Tapi ya, namanya juga kejadian kebakaran Hal ini kayak gak bakal kita bisa prediksi ya Tiba-tiba aja ada percikan api Dan itu sangat berbahaya Kalau misalkan ada kebakaran gitu So, ya, untungnya kali ini Jiner aku langsung bertindak Buat njelasin semuanya Disiramin air gitu Halo guys So, kali ini aku lagi bareng Monika ya Ini Monika kerja di Whitebridge So, halo Monika Hai Apa kabar nih Bisa dijelasin gak Kerjaan Whitebridge itu Ngapain aja sih Monika? Kerjaan Whitebridge itu Biasanya jadi kalau ada truk yang datang Truk apapun yang datang ke Jin Jadi kita harus timbang Setelah itu kita nanti arahkan Dia akan kemana Dia ngapain Apa yang akan truk itu loading Setelah itu Setelah mereka loading Setelah keluar Kita timbang lagi Dan kita pastikan semuanya sesuai aturan Setelah itu Biarin mereka pergi Kurang lebihnya Intinya seperti itu sih Sebagai seorang Whitebridge Terima kasih Monika No worries Thank you You again You again You again You again You again You You Jin What's up man What's up man? What's up man? Going home Going home End of the beat Yeah Paid it Yeah How much did you get? 1900 See you then See you then GAMAY So this one is my Bro Bro Prata Isיבum Nah setelah aku merasakan kerja 5-6 bulan, kerja di cotton, menurut aku kerjaan ini tuh bener-bener boring banget ya guys Karena kita harus kerja 12 jam, panjang banget, kerja 6 hari kemudian libur 2 hari Nah menurut aku ini bener-bener panjang banget, so temen-temen harus tahan kerja ini Selain itu boring banget kerjaan disitu, nah temen-temen juga harus selalu pakai masker ya Karena disitu debu banget dan kemudian suara ginnya itu kenceng banget, so selalu pakai peredam suaranya itu dari helmnya Kemudian juga kalau temen-temen kena asma, kayaknya nggak bisa kerja disini karena itu debuan banget Nah biasanya sebelum temen-temen kerja di cotton, temen-temen itu dicek dulu kesehatannya gimana, apakah mempunyai asma atau nggak Kalau temen-temen punya asma, temen-temen nggak bisa ngikutin kerjaan itu ya Jadi ya temen-temen nggak boleh ada asma ya kalau mau kerja di cotton Oke guys, kayaknya segitu dulu cerita aku kali ini sharing-sharingnya Jangan lupa subscribe karena masih akan ada video-video menarik lainnya So, see you next time!